Jelang peringatan hari kemerdekaan RI-72, pesawat N-219 karya anak bangsa uji terbang di landasan Bandara Hussein, Sastra Negara Bandung, Jawa Barat, Rabu Pagi. Pesawat rancangan PT Dirgentara Indonesia dan Lapan ini diawaki Kapten Esther Gayatri Saleh, pilot uji terbang perempuan satu-satunya di Indonesia. Ia terbang bersama First Officer Kapten Adi Budi Atmoko dan seorang teknisi. Pesawat terbang selama 20 menit sebelum akhirnya kembali mendara. Ya banggan, pada saat sehari-hari tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa menghadirkan produk untuk anak bangsa yang semuanya dibuat oleh PTDI. Rasanya bagaimana pesawatnya oke, Bu? Pesawatnya baik, tentunya sekuen sesuai dengan yang dilatih. Uji latih pesawat berkapasitas 19 orang ini sengaja digelar berdekatan dengan hut kemerdekaan RI-72. Jadi pesawat ini direncanakan untuk pesawat merintis seperti yang kita lihat di Topwa mengurangkan banyak kalipatan dari tempat-tempat lain. Dan pesawat ini juga nanti kita pasangkan untuk turis yang menjadi hidara-hidara yang turis yang terpencil. Pesawat berkecepatan maksimum 210 knots ini didesain sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Memiliki kemampuan short take-off landing, pesawat ini diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi dan meningkatkan konektivitas di daerah-daerah terpencil. Agi Putra, berlapor channel Tukne.